dan publikasi dosen pada saat pembatasan sosial berskala besar PSPB. Sebelum itu saya ucapkan dulu selamat pagi dan selamat berbagung kepada dekan Fakultas UIN Raden Fatah Palembang, Ibu Dr. Dian Erlina SPD MPUM, beserta jajarannya tadi sudah hadir, WD1 Pak Dr. Irham, WD2 Ibu Gusmelia M.KOM, dan juga yang sangat kami tunggu-tunggu ini narasumber seminar kita hari ini, Bapak Muhammad Irwan Patrina Setyon. Selamat pagi Pak, selamat bergabung. Pagi Ibu. Ibu Dr. Dwi Hilda Putri, selamat pagi, selamat bergabung. Terdengar jelas siapa suara kami dari sini? Jelas, Bu. Jelas. Alhamdulillah. Tentu tidak ketinggalan juga kami sampaikan ucapan selamat bergabung kepada seluruh audiens yang telah mendaftar, bersedia melakukan waktu dan tenaga untuk mengikuti seminar kita di pagi hari ini. Semoga kita mendapat manfaat dan barokah dari apa yang kita lakukan hari ini. Sebagai informasi, disampaikan, yang disampaikan oleh pihak Panitia, bahwa seminar kita ini Alhamdulillah diikuti lebih dari 260 orang peserta, yang berasal hampir pulau Sumatera ini rata-rata ada semua perguruan tinggi. Sudah dihitung, kemarin dikalkulasi ada 50 perguruan tinggi di Indonesia, yang terjauh dari Aceh sampai Ternate juga ada, dari Makassar selamat datang, dari Surabaya, Wali Somo, Solo, sampai ke Kabupaten Batu Raja, Jambi juga selamat datang. Terima kasih telah menghadiri seminar online kita hari ini. Baiklah, sebagai terkip acara hari ini, Panitia telah memberikan round-round acara kita. Yang pertama, pembukaan yang telah saya lakukan sekarang ini. Kemudian nanti akan dilakukan sambutan dan pembukaan seminar online kita oleh Dekan Kuala Kota Saintec Winradin Fatah, Palembang. Dan kemudian baru kita lanjutkan dengan paparan materi dari Narasumber, yang pertama nanti dimulai dari Pak Muhammad Irwan Padri, kemudian baru Ibu Dr. Dwi Hilda Putri. Baiklah, sebelum mengikuti acara inti kita ini, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan sambutan dan pembukaan seminar online dari Ibu Dr. Bian Erlina SPDM Home selaku Dekan Palkutas Saintec Winradin Fatah, Palembang. Kepada Ibu, dipersilakan, Bu. Oke, terima kasih, Bu Feni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita sudah sampai ke Ramadan yang ke-26. Berkat izin Allah dan rahmat dari Allah, kita semua masih stay alive, stay safe, and then stay healthy. Akan tetapi memang seperti kita ketahui, beberapa wilayah itu masih dalam pemberlakuan PSBB. Khususnya kami di kota Palembang, mulai tanggal 20 Mei besok, itu sudah berlaku PSBB. Nah, hal ini tentu saja menuntut kita untuk lebih banyak stay at home. Akan tetapi di sisi yang lain, kita memang tetap berusaha untuk bisa lebih produktif dan kreatif dalam melaksanakan berbagai aktivitas dan tugas-tugas kita. Nah, kita selaku dosen, itu memang memiliki topoksi untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Baik itu pendidikan pengajaran, penelitian, tridharma yang lainnya, seperti pengabdian juga, dan tidak lupa juga publikasi ilmiah. Nah, hal ini menuntut kita untuk melakukan berbagai penyesuaian dengan kondisi yang tidak normal seperti sekarang ini. Oleh karena itu, Fakultas Sains dan Teknologi mengundang dua orang narasumber. Yang pertama itu ada Bang Irwan dari UIN Sumatera Utara. Selamat datang Bang Irwan di online FST UIN dan Fata. Terima kasih, Bu. Kemudian ada juga Mbak Dwi dari UNP Sumatera Barat. Terima kasih, Bu. Ya, salam untuk Pak Irwan, salam untuk Ustadz Jamil. Kemudian juga Mbak Dwi, salam untuk Pak Yul yang sudah mengizinkan Bapak-Ibu untuk mengisi acara webinar Fakultas Sains dan Teknologi UIN dan Fata, Palembang. Terima kasih banyak. Kemudian, selamat bergabung juga untuk Bapak-Ibu semua, dimanapun berada, mohon maaf, tidak bisa disapa satu persatu. Akan tetapi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Sudah, apa namanya, mau berpartisipasi dalam kegiatan kita ini. Hal ini menunjukkan bahwa memang Bapak-Ibu semua, selain, apa namanya, ingin menambah nutrisi untuk fisik agar tetap sehat, tetapi juga ingin menambah nutrisi untuk pengembangan ilmu, baik itu wawasan untuk penelitian, pengabdian, maupun publikasi ilmiah. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak-Ibu semua untuk mari, sama-sama kita simak sharing ilmu, sharing pengalaman dari kedua narasumber kita yang sudah bersedia untuk berbagi dengan kita semua. Untuk itu, mari bersama, kita buka dan kita awali kegiatan kita ini dengan bersama-sama mengucapkan lafas Fasmala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, moderator, izinkan saya untuk mempersembahkan sebuah pantu untuk Bang Irwan dulu ya. Ini nanti untuk Bu Dwi kita persembahkan di akhir kegiatan. Mantap. Bang Irwan, terbang ke Medan anak bangsawan. disambut penari di bandara Kuala Namun. Elok nian punya kolega macam Bang Irwan. Tampangnya rupawan senang berbagi ilmu. Terima kasih. Silahkan Bu Penny dilanjut. Terima kasih Bu Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan. Jadi, sebagai pemerintahuan memang ada budaya di Winradin Fatah, Palembang ini khususnya di Fakultas Saintec. Ini Bu Dekan kami memang pinter pantun. Jadi setiap ada acara lalu beliau menyampaikan pantun-pantunnya. Semoga berkenan yang lain mendengarkannya. Bagus sekali pantunnya tadi Bu Dekan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang lebar lagi. Tentu kita sudah tidak bersabar lagi menunggu paparan dari pemateri kita. Kalau dilihat dari biodatanya, wah ini banyak sekali. Tidak mungkin saya sebutkan ke sini. Dari publikasinya yang banyak. Kemudian dari reviver-nya. Dari reviver di Sinta. Sinta 2. Kemudian dari reviver di Skopus. Ki 1, Ki 2, Ki 3. Ini tentu banyak sekali yang akan kita dapat ilmunya dari Pak Irwan. Baiklah, kepada Bapak Irwan. Oh ya, sebagai informasi, Bapak Irwan ini sekarang sedang melanjutkan study S3-nya di Educational Technology. Semoga cepat selesai. Sudah selesai belum, Pak? Bikin lagi, Bu. Alhamdulillah. Sebentar lagi ya. Sudah banyak S3-nya, Bu Penny. S2-nya, S2-nya juga sampai 2 ini. Hebat. Hebat sekali, Bapak Irwan. Oke, baiklah. Waktu dipersilakan, Pak Irwan, untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa di media online ini ya. Luar biasa, kawan-kawan semua dari seluruh Nusantara dapat bergabung kita. Kalau senyata di media fisik, mungkin kita susah mengumpulkan orang begini ya. Oke lah, ini terima kasih Ibu Panitia, terutama Ibu Dekan, makasih Ibu Mel sudah mengundang saya untuk di sini. Nah, ini ada pun saya diberbagi ilmu lah. Sedikit yang bisa saya tahu. Ada pun judulnya daripada hari ini, materinya adalah Pentingnya Orcit untuk Reputasi Dosen. Nah, jadi memang ini kadang-kadang masih banyak di antara kita, dosen itu sudah luar biasa banyak tulisannya. Tetapi tulisannya berserakan di mana-mana metadatanya. Dan itu ternyata akan mempengaruhi juga dosennya. Dan di sana-sini tidak terkumpul dengan rapi. Oleh sebab itu pada hari ini kita akan melihat betapa kita semua dosen itu sebetulnya harus memiliki Orcit ID sebelum kita itu akan memulai karir kita di dunia publikasi. Nah, inilah saya kalau nanti dilihat di sini Orcit-nya bisa lengkap seperti apa. Nanti Bapak-Ibu boleh melihatnya. Sekarang sudah kita tahu bersama sebetulnya yang namanya online itu sudah ada sejak 2011. Jadi kewajiban online itu sebetulnya sudah cukup lama khusus di Indonesia. Ada yang namanya kebijakan unggah karya ilmiah dan jurnal. Itu tanggal 30 Desember 2011. Inilah menjadi landasan hukum kita bersama. Kenapa semua itu harus di-online-kan. Kalau kita baca yang nomor satu Dirjen Dikti tidak akan melakukan penilaian karya ilmiah yang dipublikasikan di suatu jurnal jika artikel dan identitas jurnal tersebut tidak bisa ditelusuri secara online. Nah, itu dia. Jadi itulah salah satu makanya berkembanglah dunia online. Oleh sebab itu sejak 2011 ini semua efektif dari nomor dua kita lihat efektif untuk nomor satu diimplementasikan usulan pangkat dosen mulai tahun 2012. Dengan adanya peraturan ini makalah berkembanglah seluruh jurnal-jurnal yang ada di Indonesia khususan semuanya berlaku harus ke media online. Jadi kalau ada nanti yang versi cetaknya maka dia juga harus ada versi online-nya. Dan ini Bapak Ibu banyak juga ternyata dosen tidak memahami dan banyak dosen kami juga banyak yang kena tipu gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu ISSN itu adalah satu merupakan tanda pengenal atau juga bisa dibilang surat izin juga ya untuk sebuah media cotah atau online itu dapat jurnal itu dapat dipublikasikan. Dan itu ada dua. Nah ini yang perlu kita pahami. Ada dua jenis. Jadi dia ada yang versi cetak ada yang versi online. Nah ini yang banyak yang masih yang antara Bapak Ibu dosen-dosen juga masih belum memahami. Ada yang versi cetak ada yang versi online. Jadi ada yang dia cuma punya ISSN cetak tetapi di-online-kannya. Nah itu kalau menurut aturan tidak boleh sebetulnya. Kalau dia sudah online dia harus mempunyai sebuah ISSN online juga. Tetapi kalau dia punya online apakah dia wajib ada cetak? Tidak perlu. Nah karena tadi seperti tadi sesuai dengan aturan itu yang diperlukan sekarang itu sebetulnya adalah yang terbitan secara online. Sehingga bisa diakses dari manapun. Dan ini juga sangat menguntungkan apalagi kita mendukung yang mananya untuk indeksasi kemudian kita untuk citasi dan juga pelagiasi. Jadi apabila karya-karya ilmiah Bapak Ibu itu dipublikasikan secara online sebetulnya itu sangat menyenangkan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat berbagi amal dan kapanpun bisa diakses orang dari manapun. Dan sangat dapat diakses sehingga Bapak Ibu juga bisa nanti mendapat manfaatnya. Salah satunya ya dengan citasi tersebut. Nah itulah bedanya makanya dengan media online ini juga nanti bisa ditelusuri dengan sehingga Bapak Ibu misalnya punya ide-ide ya tentunya akan lebih apa? Lebih tersebar. Dan juga akan tidak mudah untuk dibaca orang. Karena akan bisa dideteksi secara online. Nah ini kalau kita lihat seperti contoh nah ini kebetulan saya juga disini tiga-tiganya adalah reviewer. Nah jadi seperti jurnal Helion ini nah dia hanya memiliki sebuah ISSN online. Nah jadi dia tidak menyediakan versi cetak. Nah ini dan disini juga app seribu research ini juga dia menyediakan hanya versi online. Nah yang perlu kita pahami bahwasannya disini setiap jurnal itu diberikan izin untuk publikasi harus mempunyai ISSN. Nah inilah yang baru kita pahami. Karena banyak juga di Indonesia ternyata hasil pengamatan saya ada yang sampai sekarang dia belum ada ISSN-nya tapi sudah berani dia mempublikasikan berbagai macam paper-paper. Dan itu ternyata berbahaya. Karena bila Bapak Ibu ada di situ nanti sangat disayangkan nanti karya-karya Bapak Ibu itu tidak akan dapat diakui. Nah begitu. Kemudian untuk yang di bawah ini ini ada dua. Nah jadi dia ada yang versi cetak dan ada yang versi elektronik. Maka dia ada dua. Dan ini perlu dipahami ini ada juga beberapa di kalangan pengelola jurnal yang nakal ya dalam tanda petik membuatnya sama. Padahal tidak perlu sama. Dan ini izin-nya juga berbeda. Jadi yang ada yang namanya ISSN cetak sama ISSN online itu tidak pernah sama itu itunya kodenya. Jadi walaupun mungkin ada yang sama seperti ini kan. Nah ini dia. Jadi ini perlu dipahami. Nah ini jadi Bapak Ibu juga perlu memahami bisa memeriksa ISSN itu sebetulnya secara mudah. Nah ini juga perlu dipahami ya. Karena sekarang juga kita ada mula istilah baru itu ya. Indonesia juga sudah mulai dirasuki namanya jurnal-jurnal Indonesia predator berbahaya. Jadi sebetulnya predator itu ujung-ujungnya duit aja yang dicari mereka. Dan makanya ada beberapa jurnal-jurnal itu ternyata kalau kita periksa ISSN-nya itu kadang-kadang sudah mati. Kadang-kadang berbeda namanya dengan yang yang ISSN-nya. Nah itu jadi Bapak Ibu kita semua setelah hari ini dapat memeriksa diri ada di sini di n.org kemudian 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 nah itu jadi maaf Pak suaranya hilang Pak Irwan oh iya jadi dari pada ini begitu Bapak Ibu sudah masuk ke portal ini Bapak Ibu bisa memastikan nah jadi ada yang nakal-nakal tadi ada yang namanya jurnalnya ternyata berbeda dengan nama dia bisa Bapak lihat betul nggak jadi Bapak lihat oh betul gitu ya jadi dari sini kita juga akan terdidik menjadi Bapak Ibu semua lebih mengenal sebetulnya ini jurnal ini layak nggak untuk saya submit paper saya di situ nah gitu kira-kira jangan sampai nanti kita submit ke situ rupanya itu adalah jurnal yang bermasalah dan pada hakikatnya nanti kita yang dirugikan karena kita tidak mungkin kadang-kadang menariknya kembali dan kadang-kadang mereka juga nggak mau menariknya nah itu ada dua alasan satu misalnya Bapak Ibu itu adalah orang yang bereputasi tinggi itu kayaknya itu nanti juga juga mau men-submit jadi perhitungkan akan terbit karena itu akan membawa dampak daripada reputasi jurnal karena orang akan melihat siapa yang mengisi disitulah jadi kalau kita lihat dari hasil ini dapat dipastikan bahwasannya setiap jurnal jika ada versi tetak dan versi online maka jurnal tersebut pasti memiliki dua ISSN yang berbeda nah begitu ya seterusnya kalau kita lihat setiap artikel ilminya atau paper yang akan disummit pada jurnal versi online maka aplikasi tersebut akan meminta input metadata-nya nah itu dia jadi metadata ini yang akan menyertai dan akan berada di posisi online dan inilah yang nanti akan bisa diakses dari mana-mana ya dan makanya dalam membuat kita metadata ini kalau bisa jangan berserak-serakan ada di sana-sini sehingga tidak terkumpul akibatnya apabila Bapak Ibu juga mempunyai nama yang mirip dengan nama orang lain itu menjadi masalah ternyata jadi dan itu akan berdampak kepada reputasi Bapak Ibu semua dengan demikian maka setiap orang itu kalau bisa diperlukan yang namanya Orchid ID jadi dengan Orchid ini sebetulnya ini adalah gratis Bapak Ibu boleh submit nanti di situ di sini akan berisi nanti berbagai macam data yang harus di input dan pada prinsipnya ini adalah dia adalah unik jadi dia ada identitas unik jadi kalau kita lihat sebagai contoh ini ada yang namanya Ibu Nurhayati nama Nurhayati kayaknya ini bukan sedikit di muka bumi kalau kita lihat di sini ada beberapa yang bisa saya lihat ini ada banyak ini ada dari Gajah Mada ada dari Jambi ada dari Uwin Kami Wins Sumatera Ada Jember ada Surabaya jadi Nurhayati ini dengan Nurhayati yang dibawa itu adalah orang yang berbeda dengan demikian maka Orchid ID ini membuat sebuah kode kodenya dalam 16 angka satu dengan lainnya akan berbeda jadi ini akan menjadi identitas Bapak Ibu juga yang akan digunakan nanti di dalam media-media online terutama untuk publikasi di jurnal-jurnal online disini nanti Bapak Ibu yang belum boleh silakan register disini alamatnya nah itu nanti gratis dan tentunya nanti yang paling penting adalah masalah nama masalah nama ini bukanlah masalah yang sepele jadi pengalaman dari kawan-kawan kalau bisa nama kita itu sesuaikanlah dengan mungkin SK dosen Bapak Ibu atau mungkin ijasa Bapak Ibu dan jangan buat berbeda jadi ada kawan misalnya buat namanya ada Muhammad kayak saya nama saya Muhammad Irwan Pakdli Nastyon jangan besok-besok saya buat nanti M Irwan Pakdli NST itu sebetulnya menjadi berbeda nah jadi di situ nanti dianggap ada dua nama yang berbeda dan itu nanti pada hakikatnya akan berpengaruh kepada reputasi Bapak Ibu juga karena akan mempunyai identitas ganda nah jadi dengan demikian maka sangat direkomendasikan terutama Bapak Ibu yang belum juga sehingga bisa membuat identitas saya rekomendasikan sesuaikanlah dengan SK dosennya SK dosennya atau juga dengan ijasahnya nah kalau saya memang sesuai dengan SK dosen nama saya karena memang ternyata waktu kita mengalami mengurus kepangkatan dosen itu memang agak saklek ya kan ada beberapa mungkin paper-paper kita mencabrak 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 untuk menghindari itu maka mulai dari sekarang Bapak Ibu memulai karirnya di dunia online terutama untuk publikasi online dimulailah dari di awal di sini dari Orchid ID memang ini sebaiknya kalau kita cocoknya dipraktekkan ya tapi karena memang kondisi nanti mungkin Bapak Ibu bisa mempraktekkan sendiri nah saya akan menunjukkan apa saja sebetulnya yang ada di situ nah di situ kalau kita lengkap cukup complete ya nah cukup complete nah di situ ada ini ada nama inilah Orchid ID ID-nya ada 16 16 digit ya nah ini alamat-alamat kita dimana-mana bisa kita lengkapi di sini nanti tinggal Bapak Ibu masukkan negaranya ini juga ID kita nah di sini juga ada dimana kita bekerja employment nah ini kemudian pendidikan kita nah ini di sini kemudian di sini kita invited position nanti Bapak Ibu masukkan Bapak Ibu di sini ada dari peer workah atau editor kah atau apakah di luar sana kemudian ada member nah ini arti Bapak Ibu juga mengikuti organisasi-organisasi silahkan masukkan kemudian ada funding nah funding juga di sini ya Bapak Ibu mungkin ada mendapatkan dana hibah ya kan atau mendapatkan dana penelitian nah semua dimasukkan kemudian yang paling penting juga adalah work nah di sinilah yang namanya paper-paper kita itu akan terekap yang terekap itu sebetulnya adalah ya tadi tuh metadata-nya yang berserak di mana-mana jadi Bapak Ibu ada paper-nya di terindeks di Skopus atau di Google Scholar atau di Crossred bisa ditarik kemarin dan sangat direkomendasikan Bapak Ibu tidak menuliskannya secara manual nah kalau secara manual itu kredibilitasnya juga diragukan dan juga nanti akan begitu ditelusuri secara secara jejak digitalnya tidak ketemu nah begitu maka Bapak Ibu nanti harus sebetulnya memasukkan link URL-nya di dalam nah kemudian yang paling akhir ini adalah nah ini adalah peer review jadi Bapak Ibu semua nanti aktivitas daripada dia punya reviewer reviewer itu bisa otomatis masuk nah seperti ini kebetulan saya ada ini dan ini bisa dibuktikan secara secara jejak digital dan makanya dengan demikian sebetulnya kalau kita lihat dengan Orchid ID ini inilah adalah sebetulnya kalau kita lihat merupakan properti nah disini berisi kumpulan ya kita punya kekayaan akademik makanya Bapak Ibu kalau bisa memulailah disini dilengkapilah yang namanya Orchid ID jadi kebetulan ini memang merupakan sharing lah jadi saya sebetulnya juga belum begitu banyak juga indeksnya juga belum tinggi tetapi Alhamdulillah begitu saya submit misalnya di sebuah terakhir itu di jurnal Q1 juga mereka ternyata mereview melihat daripada Orchid ID dan mereka bilang ini daripada your CP sudah cukup untuk menjadi reviewer kami begitu kira-kira dengan membaca ini kita sebetulnya sudah Bapak Ibu menjadi apa melihat satu orang dengan orang lainnya secara lengkap jadi misalnya Bapak Ibu juga nanti membagi CP-nya boleh lagi CP-nya itu cukup ini Orchid ID-nya saja semua orang bisa melihatnya dan bisa melacaknya secara digital apa dan yang berada disini dan ini bisa dibuktikan nah jadi tidak hanya sekedar cakap-cakap karena dia bisa dilihat dari URL-nya bisa terkait satu dengan lainnya saling bisa dibuktikan secara digital nah ini contohnya betapa pentingnya sekarang itu semuanya Orchid ID itu akan diperlukan begitu Bapak Ibu misalnya mendapter menjadi apa mau mensubmit sebuah paper di jurnal-jurnal di Skopus seperti layaknya ini di Helion ini adalah jurnal Q1 kebetulan saya juga disini reviewer-nya disini ada use my Orchid saya record nah jadi nanti begitu Bapak Ibu mendaftar dimanapun tinggal menggunakan Orchid ID-nya itu akan ditarik sama pengolah jurnal ini dan itu sangat menguntungkan kenapa? karena kita mempunyai sebuah metadata yang seragam dimanapun nah itu tadi ya jadi akan seragam dan akan terkumpul menjadi satu kekayaan akademik dan ini kadang-kadang kalau saya lihat ya banyak yang tidak seperti itu bahkan mungkin Bapak Ibu orangnya sudah sangat kaliber dunia tetapi begitu dilihat di Orchid ID-nya tidak tidak lengkap nah tetapi kalau kita lihat arah sekarang itu sudah mengarah kemari semua nah ini lagi kita tunjukkan nah Bapak Ibu bisa lihat kan kalau di Skopus-nya juga sudah link ke Orchid-nya nah itu dia jadi yang namanya Muhammad Iwan Pakli ini nanti ada lengkapnya bisa lihat di sini jadi dia merupakan identitas unik jadi yang namanya Muhammad Iwan Li yang punya dia ini identitas uniknya adalah ini nah kemudian juga Pak Blon ya Bapak Ibu juga misalnya mendaftar ke Web of Science ternyata dia juga mengintegrasikan ke Orchid nah begitulah tetapi betapa pentingnya si Orchid itu nah kemudian begitu Bapak Ibu juga mendaftar misalnya di Science Open nah sini juga ada nih nah repress prop Orchid nah update Orchid permission jadi semuanya kalau kita lihat mengarah ke namanya Orchid ID jadi semua yang namanya tadi itu kekayaan akademik kita itu ada di mana di Orchid ID kita di Orchid profile kita nah kemudian kita kalau lihat juga penulisan-penulisan paper itu juga ke depan nanti begitu terbit di jurnal dia akan menuliskan di siapa ini nah jadi di sini ada inilah namanya Orchid ID-nya begitu kita klik ini akan masuk langsung ke Orchid ID-nya dan kita bisa lihat siapa ini orangnya nah begitu nah nanti mungkin memang inilah kebiasaan kita kadang-kadang di Indonesia kita mensubmit sebuah paper di jurnal manapun jarang menyertakan Orchid ID-nya padahal sebetulnya kolom untuk itu ada di dalam di dalam peta data daripada jurnal itu tetapi kadang-kadang kita skip kita tidak memasukkan itu dan itu sebetulnya merugikan siapa merugikan kita sebagai penulis paper nah karena eh tadi itu bisa jadi nama nama kita itu ada ada nama orang juga misalnya tadi Nur Hayati jadi Nur Hayati yang kita misalnya daripada dosen dosen misalnya dosen UIN yang mana orangnya yang Orchid ID-nya ini makanya begitu Bapak Ibu nanti mensubmit sebuah paper dimanapun sebaiknya sertakanlah Orchid ID-nya nah akhirnya kita sampailah pada kesimpulan nah jadi memang materi ini tidak banyak-banyak nanti kita akan membuka diskusi lebih banyak ya kesimpulannya ada dua dunia akademis secara online juga membutuhkan suatu identitas unik nah ini dia jadi memang karena kalau nggak unik itu bisa jadi kembar ya nah tetapi dia harus kredibel secara global yang membedakan satu dengan lainnya nah jadi yang namanya di Orchid tadi itu dia berlaku seluruh dunia ya secara global Orchid merupakan sebuah identitas unik yang berisi kumpulan data semua rekam jejak nah ingat tuh jadi rekam jejak akademis Anda sehingga sangat berguna dalam reputasi nah jadi kalau kita lihat begitulah tadi isinya nah sehingga nah ini kalau dilihat seperti yang saya punya ini nah ini nah ini dia nah ini kalau Pak Ibu bisa lihat kan bersama jadi yang ini tadi nah mirip lah betul kalau dilihat seperti layaknya kita punya kurukulum PT nah ini summary-nya ini employment-nya nah disinilah mulai kapan dia bekerja nah ini education-nya dimana aja kemudian dia impacted position-nya ini sebagai reviewer gitu kan nah dan ini ini sebagai ada reviewer ada editor bla 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 semua nah ini ada organisasi profesi yang diikutinya nah ini ada kemudian ini membernya disini kan organisasinya lalu juga disini ada funding-nya nah ini semua bisa diakses ya Bapak Ibu secara lacak digitalnya ya lalu ini karya-karyanya nah nah itu dia masuk nah kemudian yang terakhir adalah inilah kita punya aktivitas jadi beberapa jurnal-jurnal juga sudah yang berkesal skala internasional memasukkan kita punya aktivitas di otomatis dia akan mengisi di orchid kita ini bukan diisi manual nah begitu jadi memang ini dari sini bisa kita lihat bersama Bapak Ibu yang belum mendaftar dan memiliki orchid ID silakanlah mendaftar silakanlah mengisi orchid ID-nya dan ini akan berpengaruh dan sangat bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan begitu Bapak Ibu nanti main-main di dunia online terutama di publikasi online semuanya nanti dia minta your your orchid ID nah karena disini berisi semua ini ya saya juga kebetulan juga member di IEEE juga minta dia tapi memang opsional boleh diisi boleh tidak tapi saya rasa lebih bagus diisi orchid ID kita karena kita tidak lagi perlu mengirimkan kita punya CP-CP dan lain-lain dia cukup membaca orchid ID kita sudah berisi selesai lengkap lah orchid ID kita mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini nanti akan ada kita jawab terima kasih saya kembalikan kepada Ibu Moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Irwan materinya sangat menarik sekali Pak Irwan saya sendiri sampai saat ini belum punya belum daftar nah ini jadi termotivasi ini dengar Pak Irwan menjelaskan pentingnya menggunakan orchid ini baiklah untuk pertanyaan mungkin di akhir sesi setelah narasumber kedua Ibu siap baiklah Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan ke sesi kedua dengan narasumber kita Ibu Dr. Dwi Hilda Putri SSI MBIOMED beliau ketua jurusan biologi FNIPA UNP ini juga tidak kalah hebatnya ini materinya S1 di Andalas S2 S3 nya juga di UI kemudian untuk karya ilmiahnya pabrikasinya juga di Skopus saya lihat ada 10 pabrikasi dengan 25 citasi kemudian di Google sekolahnya banyak sekali tulisan beliau baiklah kepada Ibu Dwi dipersilahkan Bu terima kasih Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik pertama saya secara pribadi mengucapkan terima kasih khususnya pada kontak person Pak Irham yang sehingga saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu semua hari ini kemudian yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Sain dan Teknologi Winraden Fatah Bapak Ibu Fakil Dekan 123 Ibu Moderator Pak Irwan bagi narasumber yang pertama dengan materi yang luar biasa saya sekaligus bisa belajar terima kasih Pak Irwan tentu materi saya hari ini sesuai dengan judul yang bisa Bapak Ibu lihat di tampilan layar kami ingin bagaimana kami di jurusan biologi mengantisipasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian di masa pandemi COVID ini seperti yang tadi disampaikan mungkin selanjutnya saja mohon maaf Pak mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dekan ternyata Palembang baru akan masuk PSBB sedangkan Padang itu sudah mau hampir tiga minggu kita melakukan PSBB boleh dibantu selanjutnya saja Pak Lian di Pak Lian ini tolong oke ya Pak Lian Pak Lian bisa didengar Pak Lian Pak Lian Pak Lian Pak Lian Pak Lian ya saya bercerita ya siap yang kedua yang di atas yang di atasnya lagi yang di atasnya nomor dua Pak Lian nomor dua mohon maaf oke saya lanjut saja jadi UNP UNP itu sejak tanggal 19 Maret itu sudah menetapkan jadi melalui surat edaran rektor kita sudah memutuskan untuk melakukan pembelajaran secara online itu ditetapkan pertama kali tanggal 19 Maret sampai 17 April selanjutnya diperpanjang sampai tanggal 29 Mai akan datang jadi kami karena Palembang baru akan melakukan SPB mungkin beberapa hari ke depan maka kami bisa sedikit berbagi apa yang sudah dan akan kami lakukan dalam menghadapi dalam mengaksesipasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian di jurusan biologi oke dari slide ya Bapak Ibu lihat jadi tanggal 19 Maret UNP mengeluarkan surat edaran untuk melakukan kegiatan belajar secara online dari kami di jurusan sudah melakukan survei untuk melihat bagaimana kondisi mahasiswa kami khususnya tahun akhir dalam keterlaksanaan penelitiannya jadi dari hasil survei yang kita lakukan secara online karena kita juga melakukan fakulian secara online itu lebih dari 60% mahasiswa terkendala untuk melakukan penelitian nah padahal UNP punya kebijakan jadi salah satu kebijakan UNP untuk bisa mengizinkan mahasiswa untuk melakukan ujian akhir adalah harus melakukan publikasi yang sudah publik nah tentu keterbatasan pelaksanaan penelitian baik itu penelitian-penelitian di bidang pendidikan maupun penelitian di bidang sains akan mempengaruhi proses mahasiswa untuk bisa menyelesaikan studinya UNP itu memiliki dua empat tahap periode wisuda dimana yang terdekat itu akan berlangsung di Juni dan September nah dengan jadwal wisuda seperti itu dan ini adalah akhir tahun dimana angkatan 2016 harus segera menyelesaikan studinya jika ingin menyelesaikan sudah tamat dalam reng waktu yang ditentukan dan secara taksis tentu buat kita ini akan mempengaruhi akreditasi nah akhirnya kami baik kami di jurusan fakultas dan universitas kemudian mendiskusikan ini sehingga keluarlah edaran rektor untuk mengantisipasi mahasiswa-mahasiswa yang terkendala untuk melakukan penelitian tugas takdir dimana solusi yang diberikan oleh fakultas adalah universitas adalah untuk mahasiswa mahasiswa yang sudah lakukan seminar proposal sehingga topik penelitiannya sudah disetujui oleh tim penguji maka penelitian mereka bisa dialihkan ke publikasi dalam bentuk review artikel berdasarkan topik yang mereka presentasikan nah kembali ke aturan UNP untuk wajibkan mahasiswa memlakukan publikasi itu tidak mudah untuk mahasiswa melakukan publikasi jika topik karena kalau kita lihat review di jurnal itu jumlahnya tidak terlalu banyak mungkin di satu publikasi satu publish itu cuma ada satu review nah untungnya jurusan biologi memiliki empat jurnal dimana dua jurnal sudah tinta empat dan dua jurnal yang lain sudah terindik Google skuler nah kami berkomunikasi dengan tim jurnal jadi kita punya empat jurnal di jurusan biologi bioscience dan serambi biologi itu jurnal mempublikasi penelitian yang berkaitan dengan bidang murni biologi murni sedangkan bioedukasi dan atrium itu mempublikasi penelitian pendidikan biologi bioscience bioedukasi itu adalah jurnal-jurnal yang sudah terindeks juta empat nah tim jurnal kami kumpulkan dan akhirnya kita membuat kesepakatan bahwa edisi selanjutnya dari jurnal-jurnal kami akan menampung tulisan-tulisan mahasiswa dalam bentuk review nah ini solusi yang kami lakukan untuk mengaksifasi terkendalanya penelitian dilakukan oleh mahasiswa selanjutnya bagi mahasiswa yang belum melakukan seminar peposa maka ke pembimbing kita mengarahkan untuk mengalihkan pendekatan-pendekatan penelitian ke dalam pendekatan-pendekatan perspektif nah sehingga pendekatan-pendekatan ini lebih rasional dilakukan di masa-masa pandemik ini khususnya penelitian-pendekatan bidang pendidikan biasanya mahasiswa bidang pendidikan harus ke sekolah untuk memuji dicobakan produk untuk melakukan wawancara dan sebagainya nah kita akan mengarahkan penelitian-pendekatan secara deskripsif atau analis metadata sehingga penelitian itu rasional untuk dilakukan sedangkan topik-topik tertentu khususnya dalam bidang sains kita mengupayakan untuk melakukan atau menyesuaikan kondisi dan topik penelitian di daerah di mana mahasiswa itu tinggal atau kampungnya sebagai contoh ada mahasiswa kami yang sebelumnya melakukan penelitian dan analisis etnobotani untuk tanaman-tanaman yang antimikroba yang berada atau yang menjadi bagian dalam produksi rendang akhirnya dan itu harus dilakukan di wilayah Masra Barat sedangkan mahasiswanya berasal dari nias maka kemudian topiknya diarahkan ke etnobotani pada daerah nias itu masalah yang kita coba selesaikan berkaitan dengan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan mahasiswa nah selanjutnya next slide penelitian ini juga menjadi kendala buat agaknya terputus sebentar saya juga punya kejahatan dengan pertemanan UIN Imam Bojol Padang antara syukur dan kecewa mungkin kita karena pendanaan itu dialihkan ke tahun depan begitu juga kalau didisi yang didanai oleh pendanaan dari RPM kecuali pencepi penelitian yang mengacu atau bisa dialihkan ke topik coronavirus tapi UNP juga punya dana-dana desentralisasi yang didanai oleh dana PNBP dan itu keluar pengumumannya bulan Maret dan itu tetap bisa dijalankan nah dengan kondisi yang ada tentu pelaksanaan penelitian oleh dosen-dosen yang kebetulan diterima hibahnya oleh pendanaan PNBP tentu harus kita pikirkan bagaimana penelitian ini bisa berjalan salah satu kendala yang akan kita hadapi adalah sarat publikasi di pendanaan DRPM itu ada beberapa sarat publikasi yang harus kita penuhi dan itu tentu harus sudah mulai kita cicil nah maka kami mencoba mencari solusinya dengan cara untuk penelitian-penelitian yang bisa didikati dengan peningkatan infeliko kita melakukan analisis-analisis bioinformatif sebelum web labnya bisa kita lakukan atau kemudian sama seperti mahasiswa dari awal ini kita mencoba menulis review sebagai bagian dari publikasi yang juga sudah bisa kita lakukan dan atau pada penelitian-penelitian pendidikan kita mencoba mengumpulkan data awal dalam bentuk survei yang juga bisa jadi bagian dari data penelitian nah pada kasus-kasus tertentu dimana hal ini sulit untuk kita lakukan maka kami akan mengelola pelaksanaan dan aktivitas di laboratorium dengan tetap mempersimbangkan standar untuk bekerja di bawah kondisi pandemi COVID khususnya untuk menjaga fisikal atau social distancing tetap terjaga nah jadi itu itu kira-kira yang kami lakukan next slide Pak kira-kira yang kami lakukan untuk mengantisipasi keterbatasan pelaksanaan penelitian di masa-masa pandemi COVID ini nah selanjutnya next slide Pak tolong please nah berkaitan dengan publikasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan sudah pasti publikasi kita mengarah ke baik itu seminar atau publikasi di jurnal nah itu sudah pasti sudah sama kita pahami tapi yang menarik dari kondisi COVID ini adalah masalah kreatifitas gitu karena waktu kita kemudian sebagian besar banyak di rumah ketika kita bekerja di rumah hal yang juga kemudian menarik terjadi di jurusan kami adalah perlu kita ingat ketika di dupa kankah kredit itu publikasi tidak selalu harus di jurnal atau seminar tapi disitu juga ada bagian publikasi yang bisa dilakukan di media masa walaupun angka kreditnya tidak terlalu besar dan untuk akreditasi universitas atau program suci menggunakan standar 9 yang menarik untuk kita simak juga adalah ketika publikasi tidak hanya dilakukan di satu bentuk publikasi kita akan ditanya tentang bagaimana publikasi mahasiswa kita di internasional nasional seharitasi nasional berisn atau seminar nasional seminar internasional dan yang salah satunya adalah bagaimana publikasi mahasiswa kita di media masa selama masa-masa bekerja di rumah ini jurusan biologi mulai jadi teman-teman jurusan biologi mulai mengeluarkan bakat terpendamnya untuk menghasilkan tulisan-tulisan yang berkaitan yang berkaitan baik itu covid maupun general di media-media masa yang ada salah satu hal yang mengutuskan kita hari ini adalah ketika media masa itu hari ini sudah online dan sangat banyak jadi kita punya banyak pilihan untuk meng-submit artikel-artikel hasil pemikiran kita di media-media masa online itu publikasi online ini di media masa ini juga dilakukan kami arahkan untuk dilakukan di mahasiswa ada sebuah cerita menarik ketika ada kuliah kalau tidak salah ekologi hewan dengan dosen pengapunnya Bapak Rijal kemudian mulia saya ada pertanyaan mahasiswa mereka cerita ada pertanyaan di kampungnya sebelumnya beberapa tahun yang lalu itu setiap malam selalu terdengar suara orangutan tapi beberapa tahun terakhir ini suara itu sudah hilang tapi ketika PSBB sudah diterapkan covid ini sudah menjadi pandemi suara itu muncul lagi ini sesuatu yang menarik dan ini kemudian dijadikan sebagai tugas yang kemudian akan direncanakan dipublish di media masa online begitu juga di mata kuliah saya di mikrobiologi medik mahasiswa tugas-tugas mahasiswa itu kita arahkan untuk bisa dipublish di media masa online sebagai bentuk dari aktivitas kuliahnya nah itu yang kita lakukan tentang salah satu publikasi tentu publikasi-publikasi yang lain itu sudah sama kita pahami yang ingin saya sampaikan ada satu yang mungkin berkaitan dengan kondisi covid kita hari ini nah selanjutnya apa yang bisa kita lakukan berkaitan dengan penelitian-penelitian di bidang pendidikan next slide ya Pak tentu banyak saya cuma tertarik melihat tentang kondisi covid ini dalam perspektif saya data-data yang berkait dengan covid itu ibaratkan hata karun yang belum tentu bisa kita temui di video yang akan datang kalau belajar dari wabah infrensa kasus infrensa Spanyol misalnya itu menjadi 100 tahun yang lalu sudah muncul kembali 100 tahun setelah itu hari ini yang mungkin ini mungkin kita berharap tidak akan terulang 100 tahun yang akan datang kita bisa bayangkan data-data kita hari ini itu sebenarnya sebuah hata karun yang segera harus kita koleksi nah di slide bisa dilihat ini adalah survei yang dilakukan oleh LPMP Padang bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran online di sekolah-sekolah di Sumatera Barat nah dari data-data yang ada sebenarnya sangat menarik hari ini kita memiliki data dan mengumpulkan data melakukan penelitian untuk mengevaluasi proses pembelajaran dari ini dalam evolusi kalau kita mencoba mengkaitan apa yang terjadi hari ini dengan proses evolusi bisa jadi ini adalah tahap untuk menuju dunia baru setelah ini mungkin semuanya akan berubah istilah yang kita kenal sebagai new normal misalnya nah bisa jadi data-data kita selama pandemi ini sebenarnya bisa menjadi dasar kita untuk melahirkan kebijakan-kebijakan di masa depan belum sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi sebenarnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan kita sudah seringkali diingatkan tentang proses pembelajaran secara online nah mungkin kita belum siap tapi pandemi membuat kita terpaksa siap nah mungkin ini adalah tahap yang cocok yang tepat untuk kita mengevaluasi sehingga nanti kita benar-benar siap untuk itu nah kemudian begitu juga kaitannya menyiapkan aplikasi-aplikasi pembelajaran daring karena berdasarkan data yang ada di situ aplikasi-aplikasi yang kita gunakan itu masih aplikasi-aplikasi buatan luar umumnya kalau kita ingat seperti yang kita hari ini lakukan meeting conference ini membuat pemilik itu menjadi orang kaya baru di dunia nah tentu ini adalah hal-hal yang menarik untuk kita kembangkan dan yang juga menarik dan saya untuk dilewatkan adalah kalau di bidang pendidikan sebelum sebelumnya mahasiswa kita itu sudah terbiasa melakukan penelitian-penelitian mengembangkan produk baik itu bahan ajar baik itu modul menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa disematkan di smartphone sebenarnya proses pembelajaran online ini adalah momen untuk menguji seberapa jauh aplikasi bahan-bahan ajar yang berbasis IT itu bisa mendukung proses pembelajaran online sehingga nanti ketika pembelajaran online itu benar-benar menjadi sebuah gaya baru di new norma kita nanti kita sudah dan sudah teruji produk-produk kita saya pikir ini adalah hal yang mungkin jadi kalau di Palembang baru menerapkan saya pikir Palembang masih bisa untuk menyusun strategi produk-produk yang selama ini dikembangkan dan selanjutnya adalah tentu meningkatkan kompetensi pembelajaran daring dan ini akan menjadi kita di universitas bisa dijadikan sebagai salah satu sasaran untuk melakukan pengabdian masyarakat jadi dari survei yang dilakukan bahwa 93% guru-guru di sekolah ketika harus melakukan pembelajaran daring mereka melakukannya dengan menggunakan fasilitas WhatsApp yang tentu kita paham bagaimana keterbatasannya dan selanjutnya adalah penelitian-penelitian yang berkaitan dengan bidang sains nah next slide nah pasti banyak hal yang bisa kita lakukan berkaitan dengan penelitian bidang sains apalagi bicara tentang virus bicara tentang penyakit tapi yang menarik adalah yang mungkin menjadi concern kita adalah dan saya khususnya tentang hewan penyakit-penyakit yang kemudian ditularkan lewat hewan atau zoonotic disease ini ingat bisik kita adalah FNIPA bukan kedokteran tentu keterbatasan kita melakukan penelitian-penelitian virus yang berkaitan dengan kemudian perspektif manusia itu pasti ada nah yang menarik dari penelitian indah dari zoonotic zoonotic ini adalah hewan jadi kalau kita lihat riwayatnya hewan-hewan tertentu itu cenderung menjadikan sebuah kasus pandemik di coronavirus itu ada kelelawar di flu ada ayam ada babi nah sangat penting untuk kita melihat bagaimana interaksi antara hewan human dan virus atau bakteri itu sendiri dalam menyebabkan pandemik baru di masa-masa yang akan datang nah aspek ini itu masih terbatas informasi yang kita miliki di virologi misalnya pada kasus demam berdarah yang sulit ditangani pada kasus demam berdarah adalah ketika virus itu berasal dari virus-virus yang berasal dari hewan-hewan karena tingkat mutasinya yang sangat tinggi nah saya pikir ini adalah aspek-aspek yang bisa kita sentuh oleh FMIPA karena kita di sain murni bukan di kedokteran untuk menjadi bagian dari riset-riset yang berkaitan dengan COVID nah lebih kurang itu gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pengantisipasi pelaksanaan penelitian di jurusan bagi selanjutnya kami next slide cepat saja kami ingin sharing pengertian-pengertian apa saja yang sudah kamu lakukan selama proses selama kami bekerja di rumah dan PSBB ini yang terlihat di slide ini adalah kami melakukan semacam ngabung-gurit setiap jam 4 sore lewat media sosial jurusan Instagram Facebook disini kita mengundang alumni-alumni jurusan logi untuk berbagi pengalaman secara live baik itu kepada mahasiswa akademika dan masyarakat umum setiap hari topik-topiknya berganti ini selain untuk takdir ilmu yang bisa juga dilihat oleh masyarakat luas juga berkaitan dengan bagaimana kita menjalin kembali menarik kembali alumni-alumni ke kampus kami dan yang selanjutnya slide berikutnya kami juga karena di jurusan biologi FNIPA UNP itu fasilitas molekuler sudah cukup baik mahasiswa-mahiswa sudah terbiasa melakukan penelitian secara molekuler ketika laboratorium pusat diagnostik penyakit efeksi FNIPA UNAN melakukan screening terhadap pasien-pasien corona mereka membutuhkan tenaga relawan salah satu support yang kami berikan adalah mengirim mahasiswa-mahiswa kami untuk membantu di laboratorium diagnostik tersebut dan yang terakhir kami juga melakukan kampanye untuk tetap di rumah yang diposting lewat kanal youtube jurusan biologi untuk kita tetap semua orang tetap peduli physical distancing social distancing dan menjaga aktivitasnya dan slide terakhir mungkin itu gambaran apa saja yang dilakukan oleh jurusan biologi yang pasti kita harus siap antisipasi welcome to new normal after pandemic covid kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan mudah-mudahan kita bisa mengantipasi dan tetap sehat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah terima kasih ibu dokter dui banyak sekali dari yang ibu paparkan ini kita mempunyai gambaran bahwa apa saja yang harus dilakukan bahwa kondisi ini tidak menutup buat kita untuk tetap menulis dan berkarya berita tadi dicantokkan di WNP tidak hanya publish di jurnal tapi juga dalam mass media kemudian untuk mahasiswa juga bisa dialihkan penelitiannya ke kampus dari keluar ke daerahnya masing-masing tentu ini saya kira dapat menjadi ide atau ATM lah amati tiru dan dimodifikasi untuk teman-teman dari dosen-dosen dari perguruan tinggi yang lainnya baiklah selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan dari para peserta yang pertama ini sudah ada yang masuk dulu boleh bapak ibu menanyakan ditulis di chat dalam group chatnya atau kalau nanti ada yang bertanya langsung silahkan tapi yang lain satu-satu nanti kalau sudah ditunjuk siapa yang diizinkan bertanya dipersilahkan untuk mengaktifkan speakernya untuk sementara ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk melalui chat dari Bapak Eki Putra kalau melihat pertanyaan ini sepertinya diarahkan ke Pak Irwan pertanyaannya adalah mengenai publikasi di jurnal reputasi sering sekali waktu reviewer yang lama terkadang kita tidak sabar menunggu hasil reviewer tersebut yang membuat kita mencari dan mencoba pada jurnal yang berbeda apakah ada konsekuensinya terhadap apa yang dilakukan tersebut dan apakah memungkinkan kalau kedua-duanya terbit itu bagaimana Pak Irwan Siap Bu langsung saya jawab Bu Oh ya langsung jawab aja Pak Irwan Oke terima kasih Pak yang bertanya jadi masalah reviewer ini memang begitu lah Pak ya yang terjadi jadi memang reviewer ini juga beberapa reviewer itu memang adalah bisa dibilang volunteer ya relawan memang tidak ada digaji atau juga ada pembayaran jadi memang akan tetapi memang itu berdampak kepada orangnya yang menjadi reviewer itu tentu dia akan bereputasi tinggi apalagi dia mereview yang namanya jurnal yang yang bereputasi tinggi otomatis jadi ada beberapa memang reviewer-reviewer itu dia itu memang memang agak susah waktunya nah begitu apalagi itu kalau Bapak Ibu misalnya masuk di jurnal-jurnal yang gratisan terutama ya itu memang sangat lama kadang-kadang tetapi kalau kita lihat jurnal-jurnal yang berbayar itu biasanya tidak lama macam saya lah ini kebetulan lagi musim COVID-19 ya kita para reviewer itu diminta komitmen begitu kasus COVID-19 Anda bersedia tidak mereview dalam waktu hanya 5 hari kalau Anda tidak bisa 5 hari kami delete Anda dari daftar reviewer kami kan begitu kira-kira ngeri juga kadang-kadang kan kita kadang-kadang kan kita kalau kita sempat tidak jadi reviewer dia tentu reputasi kita juga turun ya akhirnya kita juga menerima menjadi dia sehingga kita membuat pernyataan saya bersedia mereview paper-paper yang terkait COVID-19 maksimum 5 hari nah makanya untuk saat ini Bapak Ibu yang mempunyai paper-paper tentang COVID-19 pasti terutama di jurnal internasional cepat untuk didapat hasil reviewnya nah kemudian untuk dalam etika penulisan Bapak Ibu memang tidak boleh mempunyai dua tulisan yang sama terbit di tempat yang berbeda itu sangat dilarang sekali dan itulah berbahaya itu teman saya kemarin itu ada yang begitu dua-duanya tidak diakui untuk kepangkatan nah itu dia jadi terbit kebetulan dia lama dia menunggu di jurnal A iseng-iseng disubmitnya ke jurnal B rupanya terbit di jurnal B belakangan terbit juga di jurnal A begitu kita lacak secara digital kok kembar ini nah gitu ada di jurnal A di jurnal B akhirnya Pak sangat merugikan kita akhirnya dua-duanya tidak diterima dua-duanya ditolak nah karena memang pada prinsipnya secara etika the academy sebuah paper sebuah karya ilmiah sebuah tulisan ilmiah itu hanya boleh terbit dengan judul yang seperti itu di tempat satu tempat saja gitu lah nah jadi nggak boleh dia berbagai tempat di mana-mana nah kira-kira begitu Ibu baik terima kasih Pak berarti sudah jelas ya bahwa harus bersabar lah kalau sudah memasukkan satu jurnal kita ke paper kita ke suatu jurnal berarti kita harus sabar menunggu sampai ada balasan gitu ya Pak ya ya Kak To kalau nggak dia mau membatalkan boleh juga Bu tapi dia harus ada pernyataan daripada penulis misalnya saya berhubung karena tulisan saya nggak ada tanggapan dari Bapak saya batalkan saya tarik kembali boleh itu juga harus dilakukan kalau tidak dilakukan itu yang tadi berbahaya nanti bisa tiba-tiba diterbitkannya kita yang dirugikan nah begitu Bu baiklah kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ini kayaknya yang pertanyaan kedua ini masih ke Pak Irwan ini ada dua pertanyaan buat Pak Irwan dari yang orang yang sama itu bagaimana kah jika ID kita yang lama ada perubahan apakah data yang dimasukkan tetap tetap data yang lama mengkoordinar data yang lama atau mesti mengganti misalnya mengganti email gitu apakah tetap data yang lama ada atau kita bisa kita bisa data di Orchid apakah itu secara secara otomatis akan masuk atau manual untuk meng-inputkannya karena sepertinya beliau ini bermasalah pada penyesuaian untuk data yang baru oke Bu terima kasih saya jawab langsung ya Bu ya dari pada Orchid ini jika Bapak Ibu misalnya pernah sudah ada dulu kalah nah jadi bila membuat yang baru apa efeknya menjadi kembar data Ibu itu berbahaya iya berbahaya kenapa nanti orang yang melihat secara di mana gitu di jurnal atau di mana loh ini manusianya dengan nama yang sama kok ada di dua universitas yang sama nah jadi boleh jadi kan kita di satu universitas nama yang sama juga ada Bu seperti kami di Huwin Medan itu namanya ada dua orang yang namanya sama betul persis nah jadi kalau misalnya si Orchid dia enggak ada masalah sama dia dianggapnya itu memang dua orang yang berbeda nah gitu efek sama kita yang bermasalah nah jadi kita di kalau kita di dunia publikasi membingungkan nah itu akan berbahaya buat reputasi Bapak Ibu oleh sebab itu maka disarankan satu boleh Ibu delete ada disitu juga boleh nanti ada menunya di apa di Orchid itu kalau Ibu buka-buka boleh di delete atau itu saja Ibu teruskan nah tinggal nanti mungkin Ibu tambahi seperti saya tunjukkan ini ya nah ini boleh jadi nanti ditambahi kayak gini misalnya ada email yang baru nah ini bisa lihat ya Ibu ya ada emailnya nampak kan bisa kan Bu bisa bisa nah ini bisa lihat ini ada emailnya oh ini ada saya email ini ada saya email ini nggak ada masalah lanjutkan aja karena memang ini kalau kita mengganti-ganti menjadi yang baru itu sayang sekali jadi data Bapak Ibu ini apakah otomatis masuk? tidak yang otomatis masuk itu adalah data yang di bawah ini nah ini jadi ini daripada jurnal-jurnal yang sekarang itu kita mempunyai aktivitas itu begitu kita selesai mereview langsung dia masuk nah itu secara tercatat nah gitu ya akan tetapi begitu karya-karya saya ini masuk masuk nggak Bapak Ibu secara romantis? tidak nah Bapak Ibu boleh memasukkannya nah jadi Bapak Ibu nanti begitu mendapatkan aktifasi kocitnya silahkan login ya login kan login modenya nah nanti disini tinggal Bapak Ibu tambahkan nah jadi tambahkannya itu ya disini kalau disini karyanya tadi nah ini tinggal tambahkan disini nah ini search ending nah jadi kita harus cari jangan ditambahkan manual nah ini Bapak Ibu bisa cari nah apakah ada di cross-rap atau di mana jadi kita datanya kita import dia masuk dia kemarin nah kenapa ini harus dilakukan? karena supaya tercatat ini kan ada Bapak Ibu bisa lihat sumbernya jadi secara digital bisa dijelajah nah jadi kami juga sebagai reviewer Bapak Ibu ya ini juga yang kami lakukan itu ada paper-paper yang masuk itu kami periksa dulu nih siapa ini manusianya sebetulnya nah kalau manusia yang enggak enggak maaf cakapnya enggak dikenal kadang-kadang memang kalau yang gampang saja kita merejeknya nah gitu kalau manusianya yang sudah ini udah ngerih nih Bapak ini yang masuk ini kita betul-betul teliti tuh kadang-kadang memeriksanya nah begitu juga Bu jadi ini juga sebagian-bagian dari strategi Bapak Ibu juga kalau nanti Bapak Ibu juga mensubmit itu memang sertakanlah dengan Orchid ID-nya sehingga orang bisa mengenal Bapak Ibu seperti apa sebetulnya Bapak Ibu itu sebenarnya dan memang ini pengalaman pribadi saya seperti inilah kira-kira jadi ini Bapak Ibu nanti boleh di-edit jangan kalau saran saya jangan buat yang baru karena itu ini saya Bu silakan terima kasih Pak Irwan baiklah Bapak Ibu sekalian ada yang masih mau dikatakan kepada kedua narasumber kita saya lihat lagi di cat bertanya langsung bisa Mbak silakan satu dari mana ribu ribu yang mau bertanya karena banyak sekali angkat tangan kemudian dihidupkan suaranya dihidupkan dihidupkan yang bertanya langsung silakan Bu Dekan terima kasih kesempatannya moderator saya mencoba untuk menggali dari Bu Dr. Dwi Ibu ya selakan oke tadi kami banyak nih dapat apa namanya ide kata moderator tadi salah satunya itu terkait dengan penelitian mahasiswa ya tadi disampaikan bahwa kalau di pro di di jurusan biologi MIPA UNP itu mahasiswa yang sudah seminar proposal itu mereka diminta untuk melakukan publikasi ya ya jadi kalau di UNP siapapun yang akan ya ini kami perlu apa namanya penjelasan lebih detail Bu karena ini apakah itu nanti sudah langsung di apa namanya dikonversi untuk nilai skripsi atau bagaimana itu dan bagaimana teknis pelaksanaannya baik silahkan Bu Duik oke baik terima kasih Bu Dekan jadi aturan UNP saya pikir sudah aturan semua universitas karena itu sudah aturan dari kementerian bahwa mahasiswa yang akan tamat itu harus publikasi harus sudah publish kalau di UNP itu harus sudah publish gitu nah kendala penelitian yang tidak bisa dilakukan maka dialihkan ke review review yang dilakukan oleh mahasiswa itu berkaitan dengan topik yang mereka seminarkan waktu mereka seminar proposal jadi tidak boleh keluar dari topik yang sudah disepakati oleh tim penguji sudah pasti nah review itu akan menjadi metodologi dan hasil penelitian jadi mereka tetap karena syarat itu tertulis dalam satu ta bahwa mereka harus menulis skripsi tetap skripsi tetap dilakukan review di publish dalam bentuk artikel hasil review akan menjadi hasil penelitian dan meteorologi pada skripsi nah begitu Bu oke berarti mereka mereka melakukan review ya terhadap publikasi orang lain gitu ya terhadap yang terkait dengan metodologi atau teori-teori di penelitian mereka oke 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 makasih Bu terima kasih ya terima kasih ada lagi yang mau ditanyakan kalau tidak saya bacakan dari cat oke dari ada pertanyaan buat Pak Irwan untuk mengenai ID Pak Irwan ya Bu mengenai ID di website itu apakah bisa satu orang memiliki lebih dari satu ID saya jawab Bu ya ya siap nah itu yang saya jawab tadi di awal bisa sekali nah karena yang namanya Orchid ID ini adalah mesin ya dia tidak bisa mengetahui ini sebetulnya yang namanya si Ucok Hasibuan ini adalah Ucok Hasibuan yang mana penting orang menggidungkan masuk Ucok Hasibuan akan dikeluar generate 16 digit untuk ID dia nah tetapi akan bermasalah dengan si Ucok Hasibuan nah atau kenapa karena dia akan terdaftar nanti di tempat-tempat yang lain dengan beberapa ID yang beda-beda gitu nah jadi akan macam saya lah saya dulu pernah ada juga saya punya namanya M. Irwan Padlina Sution jadi saya yang punya ID sekarang dengan nama lengkap Muhammad Irwan Padlina Sution karena nanti pada hakikatnya akan membingungkan kita jadi sebentar kita punya ada ini sebentar ada ini jadi semacam jadi kembarannya dan itu akan bermasalah ternyata otomatis kita ngapain kita ngurusi banyak-banyak lebih bagus satu tapi kita lengkap di situ datanya selengkap-lengkapnya kalau betul bisanya betul-betul selengkap-lengkapnya jadi ini begitu membuka sebuah ID yang nama Muhammad Irwan Padlina Sution akan lengket di situ nanti satu Orchid ID nah Bapak Ibu boleh tes nanti coba nama saya cari di Google itu akan lengket nanti satu Orchid ID saja jadi tidak akan ada banyak yang lain-lain dan itu tentunya akan berpengaruh kepada reputasi Bapak Ibu kalau saya melihat begitu dari pengalaman jadi kita lebih bagus mempunyai satu ID tetapi itu lengkap daripada kita berbanyak ID tapi berserak-serak nah oleh sebab itu sebabnya Orchid ID sebetulnya dia apa itu menyatukan itu sebetulnya jadi dengan seperti ini saya tunjukkan kembali ya nah ini dengan Orchid ID ini nah ini Bapak Ibu sebenarnya kan dari sini sebetulnya sudah bisa dilihat ini ada di PIR ada Google ada ResearchGate ada Sinta Akademi Edu Pablon dan seterusnya jadi kita sebetulnya dengan orang membuka satu Orchid ID ini sebetulnya bisa terintegrasi ke mana-mana ke Researcher ID di mana-mana ada kita nah jadi ini akan mempengaruhi siapapun sebetulnya nanti yang mau melihat Bapak Ibu ya karena di mata dunia online itu kita kan nggak berjumpa Bapak Ibu saya nggak berjumpa dengan Bapak Ibu saya nggak tahu yang namanya si Budi yang mana orangnya tapi akan saya lihat profilnya dari sini jadi Orchid ID-nya oh si Anu ini begini begini dan saya lacak misalnya saya tes oh betulnya dia dapat hibah dia ini nah gitu jadi jadi data yang ada di Orchid ID ini ini jangan sampai adalah data yang bohong tentunya nah ini memang kalau komputer juga nggak tahu dia kalau kita pun masukkan data yang bohong tentunya tapi akan berpengaruh kepada kredibilitas kita sebagai dosen ya terutama dan tentunya ya untuk kedepannya nah begitu Bapak Ibu masukkan data yang aneh-aneh di situ padahal kekatnya itu tidak hilang dari catatan digital Bapak Ibu rekam jejaknya tetap ada jadi kalau kita secara dunia komputer itu bisa kita lacak sebetulnya nah dan itu sebenarnya merugikan siapa merugikan kita nah gitu dia nah jadi Bapak Ibu yang belum ada mulai dari sekarang coba dibangun karir daripada dunia publikasinya dilengkapilah dulu datanya yang ada di Orchidnya jangan sampai Bapak Ibu artinya berserakan dulu nah jadi dengan adanya Orchid ini sebenarnya mengumpulkan semua kekayaan akademik kita itu ya kan dikumpulkan di satu tempat yang namanya Orchid ID dan Orchid ID ini gratis nah itu dia bukan berbayar jadi kita tidak perlu membayar apapun nah dan dari sini nanti Bapak Ibu manfaatnya tadi sepertinya sudah tunjukkan begitu mendaktar saya juga mendaktar misalnya di beberapa yang namanya di tempat-tempat lembaga-lembaga yang institusi apa gitu ya dia minta itu your Orchid ID nah gitu karena rasanya sudah di jaman online ini mana mungkin lah kayaknya tidak cocok lagi kirimkan lah your CP gitu kan nah itu tidak manual rasanya jadi memang dengan kita mengirim Orchid itu seperti yang saya terakhir itu di jurnal Q1 Alhamdulillah langsung di-accepted menjadi reviewer mereka nah jadi memang Bapak Ibu juga menjadi reviewer iseng-iseng silakan aja dibagi-bagi aja Orchid ID-nya tak perlu Bapak Ibu membagi CP-nya dalam bentuk hard copy dalam bentuk soft copy maksudnya ya dalam bentuk dokumen karena itu tidak bisa langsung dilacak oleh mereka jadi begitu Bapak Ibu ada di Orchid bisa langsung dilacak dan itu akan ketemu rekam jejak digitalnya nah begitu Bu kira-kira terima kasih saya kira cukup jelas sekali jawaban Pak Irwan tadi bahwa kita sebaiknya hanya punya satu ID ada satu pertanyaan lagi ini buat Ibu Dr. Dwi dari Pak Irham untuk tugas akhir mahasiswa yang masih ongoing di labor kira-kira alternatif apa yang harus dilakukan kalau ada penggantian tugas akhir lain apakah judul yang sudah ada itu mesti keteyong sama atau diganti dengan yang lain kemudian apakah cara penilaian penilaiannya itu seperti apa kalau bisa terima kasih silahkan Bu Dr. Dwi maaf Bu suaranya suara Ibu belum jadi terima kasih Pak Irham di kasus sekarang kebetulan mahasiswa-mahasiswa yang penelitian di labor itu umumnya data mereka sudah selesai sebagian sebagian besar ada satu ada beberapa mahasiswa seperti yang tadi saya sampaikan dia harus melakukan penelitian di sekitar padang tapi itu tidak bisa dilakukan kita alihkan ke identifikasi yang dilakukan di daerah mereka nah pada kasus PSBB ini beberapa kegiatan labor memang off sama sekali sampai hari ini gitu tapi ketika ini tidak mungkin kita lakukan berkaitan dengan penelitian dosen kita sedang memikirkan untuk mengelola pelaksanaan penelitian itu bisa laboratorium nah dengan mengatur masalah jumlah orang waktu dan ini sedang kita pikirkan alternatifnya nah karena dalam konsep PSBB aktivitas bukan dihetnikan sama sekali tapi bisa tapi terbatas nah apakah kegiatan labor ini bisa kita jadikan sebagai kegiatan yang terbatas atau tidak nah itu kondisinya tapi sama dengan penelitian-penelitian yang lain jika ini sama sekali tidak mungkin dilakukan maka kami memberikan alternatif dengan membuat review itu nah sekali lagi review adalah bagian dari hasil penelitian pada skripsi karena kami tidak bisa menghilangkan skripsi karena itu bagian dari aturan yang sudah disepakasi di UNP jadi review bagian dari hasil penelitian bagaimana penilaiannya penilaiannya tentu bagaimana secara mahasiswa menganalisis dalam review yang dilakukan serta ujian standar ujian komprehensif seperti biasa gitu menguji wawasan pengetahuan untuk apa yang ditulis dan apa yang dipahami yang berkaitan dengan topik yang mereka pelajari ketika kuliah di jurusan geologi nah mungkin begitu baiklah berarti tetap ya bu ya penilaian tetap seperti yang sudah ada seperti biasa cuman di penyesuaian-penyesuaian kondisi ya ada pertanyaan selanjutnya ke izin bertanya ke Pak Irwan kembali Ibu Fitri menanyakan apakah bisa kita menanyakan perkembangan artikel yang telah kita submit pada editor oke saya jawab ya bu ya silahkan itu kalau dia ibu daftarnya nanti yang di online boleh bu sebetulnya itu ada cakap-cakapnya sebetulnya atau boleh juga ibu email silahkan aja itu tetapi sebaiknya kalau ibu mau men-submit ke sebuah jurnal manapun dibaca dulu yang disitu ada author getlinenya biasanya dari author getlinenya itu juga akan ada informasi ini akan ada berapa hari pelaksanaan review-nya dan lain-lainnya begitu sehingga itu nanti akan bisa ibu diberikan pedoman dan boleh jadi ibu berkomunikasi tidak ada masalah di dalam dunia dunia publikasi tidak ada batasan untuk itu tetapi memang kadang-kadang ini juga sebagai kita untuk semua hati-hati dengan jurnal yang menjanjikan apapun tulisan ibu akan saya terbitkan itu adalah ciri-ciri jurnal predator nah itu kalau ada itulah ciri-ciri yang namanya jurnal predator karena ujung-ujungnya ke uang jadi apapun isi kita diterbitkan di kali-kalinya sekian juta sekian juta nah itu hati-hati tapi berdampak buat kerangsungan reputasi bapak ibu juga nah itu dia dan berbahaya tentunya ke depan kenapa kadang-kadang jurnal-jurnal yang seperti ini juga umurnya misalnya di Skopus kadang-kadang tidak bertahan lama cukup dia misalnya satu tahun dia di Skopus sudah dia terbitkan mungkin ribuan paper orang tahun depan sudah tutup dia kadang-kadang begitu nah maka memang apalagi bapak ibu sebagai dosen ya mesti hati-hati lah gitu ya apalagi sekarang juga seperti saya dijelaskan di awal tadi di Indonesia juga sudah ada juga yang mulai nakal jurnal-jurnal predator Indonesia kan nah makanya tadi di awal saya kasih tahu kan ada bagaimana kita mengetahui sebetulnya ISSN itu adalah sesuai dengan nama jurnalnya karena beberapa jurnal predator di Indonesia itu dia punya ISSN beda dengan namanya nah dia mencuplik nama orang lain nah itu makanya berbahaya jadi seolah-olah jurnal yang dulu kalah itu atau jurnal orang lain diciplik jadi nama dia padahal dia tidak punya seperti itu nah tapi kalau kita masyarakat yang belum bisa mengerti itu kita pikir itu jurnalnya sudah bereputasi tinggi padahal itu dia mencuplik nah itu memang inilah makanya kita menjadi menjadi dosen ini memang untuk mempublikasikan ini memang kita juga harus belajar juga lah saya rasa perlu belajar jangan sampai kita nanti salah mensubmit ke tempat yang bermasalah akhirnya kita jadi yang bermasalah mungkin itu Bu nanti memang harus hati-hati ya Pak ya kita ini masih terkait dengan Pak Irwan dari Pak Sarif Rizalie beliau menanyakan untuk mana yang lebih baik diantara Skopus Orchid atau Wals dalam keterkenan untuk penilaian kenaikan pangkat dosen kemudian apakah diantara indikasi tersebut dari ketiga Wals Skopus maupun Orchid tadi ini kalau mau kita pilih diantaranya untuk dimasukkan ke dalam jurnal mana yang harus dipilih dahulu kebetulan beliau ini baru membuka pengelola jurnal di kampusnya Pak ya terima kasih Bu ini masalah jurnal ini memang menjadi sekarang itu dalam tanda petik ada yang memanfaatkan menjadi lahan bisnis nah itulah Bu ya memang kayak gitu yang terjadi karena memang daripada tuntutan di negara kita juga untuk kenaikan pangkat dan untuk macam-macam itu tunjangan profesi segala macam sampai BKD kita beban kinerja dosen kita itu kan harus ada karya ilmiah yang terpublikasi nah itu begitu lah bunyinya kan jadi kalau nggak ada karya ilmiah yang terpublikasi sampai juga penelitian penelitian kita juga harus terpublikasi di mana kita harus mempublikasinya ya harus di jurnal nah maka dengan di jurnal tadi itu mana yang yang paling tinggi derajatnya nah kalau di Indonesia ini yang paling tinggi derajatnya diakui oleh negara atau kementerian adalah yang terindeks di Skopus nah gitu dan Skopus itu ada tingkatannya ada di Q1 Q2 Q3 sampai Q4 nah kemudian sebetulnya Skopus itu sebetulnya sederajatnya dengan web of science nah tetapi khusus di negara kita ini apalagi ibu mengusul guru besar memang diminta ya Skopus nah gitu nggak tahu lah kita memang begitu yang sudah mengatur di regulasi kita ya tetapi untuk di internasional sederajatnya dia sebetulnya nah tetapi memang ya kalau kita lihat agak lebih kencang geraknya Skopus ini dari web of science nah begitu ya nah jadi memang untuk di awal memang siapapun kita itu harus mempunyai pengetahuan dasar lah nah jangan sampai kita itu tadi ada yang mudah menjanjikan tadi kita dengan semangatnya menerima saja karena tadi banyak sudah yang membuat ya Pak menjadi bisnis ya nah kemudian tadi mengenai Orchid tadi Orchid ini sebetulnya untuk membuat ID Bapak jadi dia artinya supaya tadi yang namanya Ibu Nur Hayati Ibu Nur Hayati ini akan berbeda dengan Ibu Nur Hayati yang lain bagaimana biar jadi berbeda supaya jadi berbeda dia harus memiliki sebuah identitas unik nah identitas unik itulah tadi itu yang kita gunakan itu Orchid apa tadinya gunanya Orchid dia akan menyimpan tadi apa merekam segala apa segala aktivitas rekam jejak akademik kita nah gitu dia jadi nanti disini akan berdampak dengan namanya Ibu Nur Hayati yang punya ID ini dia punya rekam jejak digitalnya ada seperti ini jadi nanti misalnya Bapak Ibu juga mau mengurusul ke pangkatan saya rasa untuk ke depan memang perlu juga kita mencantumkan Orchid ID kita ini kenapa karena ternyata di Indonesia kita ini nama banyak yang kembar gitu ya kami aja memang nah kami di UIN aja nama Pak Salam itu ada beberapa orang Pak Salam nah itu jadi bagaimana membedakan satu dengan lainnya jadi contohnya kita aja lah kalau kita di kuliah kan banyak mahasiswa kita yang sama kan namanya tapi kan dia harus berbeda itu ada nimnya nah gitu lah tapi Orchid ini jadi apa jadi identifier jadi tanda pengenal yang unik dan dia diakui secara internasional nah jadi misalnya Bapak Ibu boleh punya Sinta ID silahkan punya ID yang lain silahkan tapi Sinta ID ini belum secara internasional diakui seperti itu kira-kira jadi kalau dengan Orchid ini semua sudah mengakuinya begitu lah kira-kira silahkan terima kasih Pak jadi kita anggaplah seperti bank data kita mengenai karya-karya kita baiklah ini dari pertanyaan selanjutnya dari Ibu Siti Halimah dari Universitas Islam Sumatera Utara Medan bertanya ke Pak Irwan kembali ini yang ditanyakan adalah berkaitan dengan isu bagaimana kiat memilih isu yang berkemungkinan diterima di jurnal bereputasi internasional terima kasih Bu jadi ini pengalaman jadi reviewer lah Bu ya reviewer kami-kami ini sebetul Alhamdulillah di Q1 yang perlu kami ketahui atau kami temukan yang pertama itu apa novelty jika paper Bapak Ibu tidak ada novelty-nya mudah-mudahan tidak akan pernah diterima itulah dia maka untuk saat ini isu yang paling trend di muka ini adalah COVID-19 karena apa karena belum banyak penelitian tentang itu dan lagi booming jadi yang namanya novelty tentang itu kayaknya sangat bertaburan ya bisa ya Bapak Ibu silakan membuat paper-nya mereka yasa tentang apakah yang terkait dengan COVID-19 boleh jadi misalnya tentang tadi bagaimana kondisi pengabdian masyarakat Ibu silakan atau apakah yang terkait dengan itu yang jelis nanti akan ada novelty-nya novelty-nya yang akan kita lihat dulu di awal baru yang lain-lainnya baru kita lihat nanti bagaimana metodologinya bagaimana tak apa-apanya dan kalau bisa ya kalau sudah punya novelty dia paling tidak dia tidak akan kena reject mungkin jadi nanti akan apa menjadi apa mayor mayor revision revisi yang banyak tapi tidak sampai kena reject tapi kalau tidak ada novelty-nya memang rasanya dimanapun nanti ya Bapak Ibu apalagi jurnal yang di Skopus yang Q1 Q2 tidak diterima nah itu dia jadi bagaimana Bapak Ibu nanti mengungkapkan dimana sisi novelty-nya itu silahkanlah dikemas di dalam paper-nya itu bagaimana mengemasnya kalau saya rasa memang lagi sekarang ini lagi tren ya tentang COVID-19 silahkan dibuat apalagi tentang tadi saya jelaskan kita para reviewer diminta masalah-masalah tentang COVID-19 diminta komitmen Anda memberikan reviewer paling lama 5 hari nah begitulah sangat cepatnya jadi silahkan Bapak Ibu untuk saat ini mungkin ini peluang kita juga masalah-masalah COVID-19 yang kita kaitkan dengan apapun submit aja langsung ke jurnal silahkan yang mau di Q1 Q2 Q3 mudah-mudahan akan segeralah mendapat respon dengan cepat mungkin itu saja silahkan terima kasih Pak masih ke Pak Irwan Pak Irwan sepertinya dosen-dosen ini memang haus untuk tahu strategi apa yang harus dilakukan untuk masuk bisa publish dalam bentuk jurnal pertanyaan selanjutnya dari Bapak Afi Fatul ini terkait bagaimana Pak caranya kita melakukan mengecek ISSN kemudian bagaimana kita mengetahui apakah jurnal tersebut predator atau tidak kemudian terkait dengan pertanyaan ini juga dari Ibu Eni Setiawati juga menanyakan mengenai predator juga ini Pak apakah kalau jurnal yang sudah disubmit di jurnal yang predator tersebut bisa kita tarik kembali oke terima kasih Bu ini saya tunjukkan lagi slide yang sebelumnya ya nah jadi ini ada ini mungkin ilmu baru juga buat Bapak Ibu dari pengalaman saya jadi untuk melihat apakah yang namanya ISSN itu ada nggak di muka bumi begitu ya jadi bukan hanya di Indonesia sampai di dunia jadi karena apa karena jurnal ini skala global Ibu Periksa Bapak Ibu Periksa di sini portal.issn.org jika Ibu masukkan di sini ISSN-nya not found katanya berarti itu memang gawat dari mana dapatnya nomor itu sama juga Bapak Ibu sebagai Bapak Ibu informasi banyak juga yang namanya buku-buku itu ISBN-nya nggak bisa ada terdaftar di ISBN online hati-hati juga jadi entah bagaimana mereka mengeluarkan angka-angka itu saya pun nggak tahu kok bisa keluar angka-angka entah apa-apa ya tetapi kita bisa memeriksa itu ini nomor satu nah ini menjadi pedoman kita dan ini apapun itu nanti jurnalnya mau yang nasional lokal dan lain-lain sampai internasional akan kelihatan nah dan dia saya terindeks ini entah entah apa-apa katanya silakan dilihat nah gitu daripada begitu dapat nanti akan ibu lihat di sini kan bisa lihat kan indeks COPUS kenapa itu DOAJ kenapa kan nah jadi dengan adanya dunia seperti ini online sebetulnya kita kalau memiliki pengetahuan sedikit kita bisa tahu sebetulnya ini ini jurnal betulan atau jurnal ECEC atau ini namanya orang memanfaatkan keuntungan setiap gitu ya nah itu mungkin untuk masalah ISSN kemudian masalah jurnal Predator Predator tadi itu yang ciri yang paling Bapak Ibu bisa apa tadi yang paling khas ya apapun paper Bapak Ibu tidak akan melalui tidak akan direview pasti terbit itu kalau ada yang menjanjikan gitu ah udahlah itu silakanlah itu nah kalau paper Bapak Ibu sudah terbit itu pada hakikatnya nggak bisa ditarik lagi Bapak Ibu kalaupun Bapak Ibu tarik sebetulnya rekam jejak digitalnya sudah tercatat di mana-mana nah sebaiknya kalau mau ditarik papernya sebelum dia terpublish sebelum dia terbit di jurnal tersebut nah sehingga Bapak Ibu nanti bisa jadi milikinlah alasan macam-macam mohon maaf gini-gini paper saya yang lama itu jangan dipublikasikan tapi saya tarik nah silakan itu boleh nah itu memang seperti itu jadi dari etikanya juga dari COPE mengajarkan seperti itu jadi tidak boleh begitu sudah dipublikasi ditarik nah itu tidak karena begitu kalau karena tapi sebetulnya merugikan Pak Irwan suaranya hilang terputus Pak Irwan maaf Pak Irwan suaranya hilang terima kasih Sementara Pak Irwan mungkin jaringan Ada pertanyaan untuk Ibu Dwi Mohon penjelasannya Mungkin ini juga bisa jadi pertanyaan Teman-teman yang lain Pada saat ujian daring Kira-kira di UNP itu Bagaimana perlaksanaannya Kemudian Yang pertama tadi Yang kedua Kalau suatu proposal itu sudah jalan Apakah ada Karena kondisi sekarang ini Apakah bisa dilakukan penggantian judul Kemudian bagaimana proses Bimbingannya dilaksanakan Pertama kalau yang menggunakan lab Kemudian Banyak yang satu Ini pertanyaannya ada dua Yang ketiga adalah Misalkan mungkin tidak Jika mahasiswa meneliti Misalnya masalah pendidikan biologi Selama ini di sekolah Biar tidak bias dengan studi pendidikan Oke Nanti untuk pertanyaan yang terakhir Saya mohon di Karena saya belum menangkap Saya coba jawab dulu Yang pertama Tentang bagaimana pelaksanaan ujian akhir Ujian akhir di sini Sejak kita menerapkan Bekerja di rumah Itu dilakukan secara online Dengan mungkin saya bisa sampaikan agak lebih teknis Detail gitu ya Jadi kita menggunakan Kita tidak Tidak Mewajibkan Menggunakan salah satu Apa Salah satu Titus atau Tertentu Misalnya zoom Atau apapun Jadi kita sangat paham Peniswa siswa kita yang berbeda Bervariasi Nah Itu sangat kita akomodir Dalam hal ini Karena berkaitan Kalau misalnya kita pakai zoom Kita pasti akan membutuhkan Pota yang banyak Pakai data yang besar Jadi apapun itu Selama bisa Dilakukan secara online Kita persilahkan Minimal selama ini Yang kita lakukan adalah Dengan benar-benar Bentuk Video call Menggunakan WhatsApp Nah untuk Mempersingkat Waktu presentasi Karena di penilaian Itu kan ada Poin penilaian presentasi Mahasiswa Maka sehari sebelum ujian Mahasiswa sudah mengirimkan Video presentasinya Ketim Jadi mahasiswa Membuat Jurusan membuat Grup ujian Mahasiswa A Isinya mahasiswa Dan dosen Pemimpin dan penguji Kemudian satu Di situ Skripsi Powerpoint Yang berkata-berkata Di upload di situ Mahasiswa mengupload video Satu hari sebelum ujian Sehingga dosen bisa menilai Bagaimana proses presentasi Dan di hari ujian Mahasiswa akan mempertahankan Skripsinya Secara online Di hadapan Penguji yang ada Nah itu teknis yang kita lakukan Karena Itu tadi Tapi tidak memahaskan Satu sistem Khusus untuk melakukan ujian Karena kita paham Keterbatasan mahasiswa kita Seperti apa Dan kemudian Tentang pekerjaan di laboratorium Seperti yang tadi saya sampaikan Bahwa hari ini Sampai hari ini Laboratorium masih Tidak dijuta Untuk melakukan penelitian Memang ada Beberapa mahasiswa Yang Tentang pekerjaannya Belum Belum selesai Kita Intinya adalah Menyerahkan Kepada tim penguji Jadi Silahkan tim penguji Menilai Bagaimana Proses Kemajuan mahasiswa ini Jika data yang ada Sudah bisa Dianggap bisa Untuk Jadikan Bagian dari Skripsi Walaupun belum memenuhi Target yang Waktu seminar Pasar dilakukan Kita akan lakukan itu Tapi jika belum Maka dilakukan Pergantian Penggantian Judul Atau penelitian Dan semua itu Dilakukan lewat Tim penguji Komunikasi yang dilakukan Lewat tim penguji Bahwa Bagaimana proses Bimbingan dilakukan Bimbingan dilakukan Secara online Jadi Email WA Bimbingan dilakukan Dengan Seperti itu Kemudian Sajan yang terakhir Bisa dibantu Masalah Mengenai pendidikan Biologi Selama ini kan mereka Praktiknya sering Sekolah-sekolah Tapi sekarang Tidak bisa dilakukan Di Kira-kira Strategi apa yang Dilakukan di sana Kemudian Untuk Mahasiswa yang Habis Masa Studinya Apakah ada Diberikan toleransi Karena Masalah pandemi Ini Kalau penelitian Kesekolah Seperti yang tadi Disampaikan Itu mungkin Tidak mungkin Untuk dilakukan Karena sekolah Juga melakukan Proses Belajaran Secara Daring Nah Tentu Bisa Kita Ikut Proses Yang ada Saya punya Mahasiswa Bimbingan Di S2 Yang melakukan Tadinya harus melakukan Eksperimen Ke sekolah Tapi kemudian Eksperimen itu Dialihkan Ke eksperimen Proses Belajaran Secara Daring Begitu Kalau tidak Salah menangkap Pertanyaannya Yang kemudian Tentang Yang Sudah lewat Tetap Kita punya Ketentuan Standar Bahwa Setiap Mahasiswa Yang akan Wisuda Dia harus Sudah Mempublish Tulisannya Itu tetap Berlaku Untuk siapapun Mungkin Maka Jika terkenalah Dengan Penelitiannya Yang kita lakukan Seperti yang Sampai Tadi Mengalihkan Dalam bentuk Mereview Topik Yang sedang Dia peneliti Gitu Ya Makasih Wadui Jelas Terakhir Mungkin ini Pertanyaan terakhir Sudah Tidak Terasa Kita Diskusi Jadi Dari dua Hal Dari Pak Irwan Kita mendapatkan Ilmu bagaimana Membuat database Data kita di Orcat Dan dari Budi Adalah strategi kita Untuk Melaksanakan Kita melaksanakan Penelitian Dan pengabdian Masyarakat Baik buat dosen Maupun buat Masiswa Ada satu lagi Pertanyaan penutup Sepertinya ini Kepada Pak Irwan Bisa dengar Pak Irwan Bisa Bu Ini mengenai tulisan Di Google Sekolar Bagaimana Tulisan kita di Google Sekolar Bisa dikutip Dan di Google Sekolar Sekolar Tulisan tersebut Bertambah Yang mengutipnya Jadi ini Sepertinya Bagaimana Meningkatkan Sitasi Tulisan kita Di Google Sekolar Saya jawab Ya silakan Ya ini Sebetulnya ini Bapak Ibu Harus menggunakan Yang namanya Strategi marketing Juga ya Ibaratnya Kita ini Jualan juga Ini Sebagaimana Jualan kita Dibeli orang Nah jadi Bapak Ibu Kan punya Paper 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 Papernya Sudah terpublikasi Di jurnal Manapun Dan jurnal tersebut Terindeks di Google Sekolar Sehingga Sehingga Metadatanya Akan kelihatan Nanti di Google Sekolar Nah bagaimana Biar meningkatkan Supaya Citasinya Naik ya Akibatnya Jadi Indeksnya Bapak Ibu Juga naik Bapak Ibu Harus melakukan Strategi Sebetulnya Nah strategi Yang di awal Itu adalah Misalnya Setiap Mahasiswa Bimbingan Bapak Ibu Haruslah Mengutip Yang namanya Paper Yang terkait Dengan Masalah Mereka Nah Jangan Memang Jangan juga Sembarang Mengutip Ya karena Bapak Ibu Hebol Bapak Ibu Suruh-suruh aja Akibatnya Nggak juga Relepan Nah ini juga Bermasalah Dengan Bapak Ibu Nanti dia punya Skripsinya Tentang hukum Tetapi misalnya Paper Bapak Ibu Bukan tentang hukum Nah itu juga Nanti akan bermasalah Dengan Bapak Ibu Sekalian Nah tapi Itulah strategi Yang bisa dilakukan Dan itu sangat Meningkatkan Menjadi Sangat cepat itu Bahkan bergeraknya Daripada Bapak Ibu Semua Indeksnya Nah bayangkan Misalnya Bapak Ibu Punya Anak bimbingan Sekian orang Nah itu udah lumayan Kemudian antar Mungkin kalau kita Boleh bangun juga Di antara kita Ini para kolega-kolega Woi Nah macam saya inilah Bapak Ibu bisa lihat kan Paper-paper saya Yang ada di Di Orchid itu Nah silahkan Yang mau terkait Dengan Bapak Ibu Papernya Dengan materinya Yang cocok Ya dikutip juga lah Boleh juga Begitu ya Jadi ini memang kita harus Membangun kebersamaan Supaya meningkat Saling meningkatkan Dan Berdampaknya Buat Untuk kita semua Sebetulnya Jadi memang Kita tidak bisa Mengharapkan Orang luar negeri Itu akan Mengutip kita punya Nah karena Itu tentunya ya Sebuah kajian yang Luar biasa Seperti itu Ya kan Padahal kadang-kadang Kita Ya belum tentu lagi Masalah-masalah Kita punya ini ya Bukan masalah Yang luar biasa Sehingga Kayaknya Gimana gitu Apa mungkin Dikutip oleh orang Di luar negeri sana Nah mungkin itu Yang bisa Bapak Ibu Kembangkan Jadi perlu apa tadi Strategi marketing juga Nah Jadi bayangkan Misalnya Bapak Ibu Mahasiswanya Sekian puluh orang Satu kelas Misalnya Mau tamat Untuk wisuda Anak bimbingannya Sekian Eh Dikutip lah Direk saya punya ini Nah begitu nanti Terpublikasi Silahkan coba Langsung naik Mungkin begitu ya Bapak Ibu Silahkan Oke terima kasih Pak Erwat Kalau seandainya Pak Sudah ada yang Mengutip tulisan Tulisan kita itu Di Di Google Sekolah tersebut Tetapi tidak Menaikan Ranking kita Di Google Sekolah itu Ada kira-kira Kesalahannya dimana itu Pak Oh ya Ini juga Bu Memang perlu pembelajaran Beberapa mahasiswa kita Juga tidak memahami Dengan baik dan benar Gimana cara penulisan Atau cara mengutip yang benar Nah itu Saya juga beberapa Beberapa mahasiswa saya Sampai sekarang Nggak bisa Dicitasinya Tapi nggak muncul-muncul Kenapa Begitu saya telusuri Rupanya dia salah menuliskan namanya Dia buat nama saya M Mi 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 Padli Nah ini juga menjadi masalah Makanya memang Sebaiknya Kita juga Begitu kita bilang-bilang Ke mahasiswa kita Kita juga ajari Eh bagaimana Cara mengutip Yang benar itu Sehingga Begitu nanti terpublikasi Itu akan bisa ditarik Nah gitu ya Ditarik oleh Pengindeks Nah begitu Sehingga akan muncul nanti Citasinya di Google Schooler Ibu Schooler Bapak Kalau tidak Salah dia Nggak akan muncul-muncul Memang Begitulah memang Kadang-kadang kita kerugiannya Maka memang Literasi kita tentang Publikasi ini Memang perlu ditingkatkan juga Di kalangan Mahasiswa dan dosen-dosen kita Memang Jadi jangan kita Suruh-suruh aja Mengutip Tapi caranya gimana juga Banyak yang Nggak paham Beberapa Software-software referensi Bisa juga digunakan Sebetulnya Ada yang nama Jotero Yang paling umum Bagaimana Pak Mendele Nah gitu ya Itu tinggal Masukin aja Itu lebih mudah Sehingga Tidak mengurangi Tadi apa Kesalahan tadi Cara mengutipnya Mungkin begitu Bu Terima kasih Pak Erwan Itu tadi Pertanyaan Terakhir Berarti Sudah waktu sudah menunjukkan Jam 10 lewat 50 menit Baiklah Untuk penutup acara ini Kami persilakan Kepada Ibu Dekan Ibu Dekan Untuk menutup acara Seminar online kita hari ini Dipersilakan Ya terima kasih Bu Feni Sekali lagi Saya ingin menyampaikan Ucapan terima kasih Dan apresiasi Kami dari Fakultas Sain dan Teknologi Untuk kedua orang Narasumber kami Yang pertama itu Ada Bang Irwan Dari Medan Yang sudah Membuka Wawasan kami Terkait dengan Berbagai hal Untuk publikasi Tadi salah satunya Yang utama Pentingnya Kita untuk Memiliki Orchid ID Betul sekali Pak Irwan Manakala kita Submit Apa namanya Paper Untuk publikasi Di jurnal Pasti respon pertama Yang diberikan oleh Pengelola jurnal Itu meminta Orchid ID kita Jadi Ini Sangat penting Untuk menunjukkan Reputasi akademik kita Karena itu kan Merupakan Tadi dikatakan Pak Irwan Bukan rekap Jejak Akademik kita Kemudian Tadi dari Bu Dr. Dwi Terima kasih Sudah Bersedia Sharing Best Practice Yang dilakukan oleh Jurusan Biologi Etnipa UNP Bagaimana Strategi-strategi Mereka Untuk Menyikapi Mengantisipasi Kondisi COVID Yang tidak Menentu ini Tetapi Kita tetap Berupaya Semaksimal mungkin Untuk tetap bisa Produktif Kreatif Melaksanakan Tugas-tugas kita Baik itu terkait Dengan pendidikan Pengajaran Penelitian Pengabdian Dan Kedidikasi ilmiah Sekali lagi Terima kasih Tidak ada Yang bisa kami berikan Kami Ada Menyiapkan Certificate Of Appreciation Apakah Sudah Siap Pak Irwan Bungu ditayangkan Oke Terakhir Mungkin Kita Sepakat Bahwa Kita Kita semua Yakin Kondisi Pandemi ini Memang Tetap Ada Hikmahnya Dan kita Juga tetap Harus Mencoba Untuk Istilahnya Berdamai Berdamai Dengan Kondisi Yang Sekarang ini Berdamai Disini Bukan berarti Maksudnya Kita Menyerah Tetapi Kita tetap Memiliki Berbagai strategi Untuk Tetap Eksis Dengan berbagai Aktivitas Kita Saya Tadi Di Awal Ada Mempersembahkan Pantun Untuk Bang Irwan Sesungguhnya Saya Sudah Menyiapkan Sebuah Pantun Untuk Uni Dwi Ya Monggo Uni Ini Didengarkan Bibir Tersenyum Mata Berbinar Terkenang Si Udah Jauh Di Den Pasar Terima Kasih Uni Hilda Dari Kami Peserta Webinar Semoga Uni Rezekinya Lancar Dan Cepat Jadi Gug Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Berikan Terakhir Saya ucapkan Terima Kasih Kepada Kedua Narasumber Kita Hari Ini Pak Muhammad Irwan Ilmunya Saya Sendiri Baru Terpikir Juga Ini Mau Buat Mengikutin Jejak Pak Irwan Ini Saya Juga Berantakan Pak Irwan Data Data Saya Begitu Juga Dengan Ibu Dokter Dwi Alhamdulillah Kami Diberi Masukan Apa Selagi Strategi Apa Sajeng Dilakukan Di UNP Nah Sementara Ini Kita Lihat Kira-kira Inilah Nanti Sertifikat Yang Akan Kami Kirimkan Beserta Insya Allah Sertifikat Beserta Bahan Atau Materi Dari Kedua Narasumber Kita Nanti Akan Dikirimkan Ke email Berdasarkan Pada saat Bapak Ibu Mendaftarkan Ikut Di Seminar Semoga Semoga Apa Yang Disampaikan Dari Kedua Narasumber Kita Ini Kedua-duanya Ini Sama-sama Bagus Yang Satu Mengarahkan Bagaimana Kita Publikasi Sedangkan Ibu Dokter Dwi Lebih Mengarahkan Bagaimana Strategi Kita Untuk Mengatasi Kondisi COVID Seperti Ini Jadi Tidak Menyurutkan Langkah Kita Tetap Berkarya Menulis Dan Melakukan Penelitian Serta Melakukan Pengabdian Masyarakat Baiklah Terima kasih Juga Kami Ucapkan Kepada Seluruh Peserta Webinar Win Raden Fatah Palembang Fakultas Sains Dan Teknologi Terima Kasih Sudah Meluangkan Waktu Di Sini Semoga Apa Yang Kita Lakukan Hari Ini Mendapatkan Redol Dari Allah Terakhir Saya Ucapkan Selamat Berkuasa Bagi Saudara-saudara Kita sedang Melakukan Puasa Semoga Kedepannya Menjadi Lebih Baik Buat Kita Semua Baiklah Saya Tutup Seminar Organ kita Hari ini Dan Mengucapkan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mari kita Beri Kuas Kedua Terima kasih Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Irwan Terima kasih Ya Bu Waalaikumsalam Terima kasih Pak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih